Halo sahabat Icitan, nah kita sudah mendarat nih di Surabaya karena kita akan melakukan verifikasi calon pemenang di Sidoarjo Setelah ini, ikut yuk bareng kita, kita mau kemana nih? Let's go! Halo sahabat Icitan, hari ini kita sedang ada di Sidoarjo karena sebelumnya sudah ada yang telpon ke Icitan terus bilang bahwa dia menemukan tutup botol yang bertuliskan 300 juta jadi kita mau akan melakukan validasi, sekaligus juga konfirmasi apakah dia berhak untuk menjadi pemenang selanjutnya dari mendadak jutawan yang ketiga yuk sekarang sama-sama bareng saya, kita cobain yuk, kita lihat apakah dia sah untuk menjadi pemenang selanjutnya, mari! Selamat siang dengan Hinda Ya, saya Andri dari Icitan, ini kita bareng tim, kita mau verifikasi yang katanya ada menemukan tutup botol yang berpuliskan 300 juta itu boleh kita sambil ngobrol ya, boleh ya? Julia, ya, kantor indah wajib Julia Oh, Ibu Julia ya kita datang ke sini Pak, sama Ibu, sama Ibu juga semua itu kita mau verifikasi lagi yang dimaksikan karena biar kita tahu bahwa itu tuh betul atau tidak jadi ini produknya ya boleh tahu sebelumnya itu gimana ceritanya bisa menemui ini tutup botolnya itu gimana sarapan apa ini sarapan saya keingung marah terus saya masuk karena saya memang tujuannya untuk beli kopi kopi dingin udah saya pilih juta ya saya ambil terus ini saya buka coba ternyata karena selesai hubungi yang ada di telefon yang ada di situ Ibu Yulia tuh sehari-harinya apa kegiatannya kerja jadi karyawan di perusahaan outsourcing kalau saya asli waru lahir di waru di waru berjenggah tangso terus almarhum bapak saya beli disini Oh bapak sudah kalian udah tahun yang lalu Oh baru masih baru Iya tahun yang lalu tapi kalau misalnya kita berandai-andai gitu itu 300 juta itu rencananya mau buat apa kira-kira kalau menurut ibu gimana ya karena hutangnya banyak terus terang ya karena banyak berusaha jadi yang pertama masalah kurang dalam membayar semua hutang ada mie hehehe gitu terus ada yang ketipu itu masih ada marhum Mas masih ada masih ada Bapak ya jadi sambil dibantu apa ya selama hidup Bapak nggak pernah marah yang sering bapak itu malah nominalnya lebih besar tapi nggak ada dendam ke orang walaupun orang Bapak itu tahu siapa yang bohong tapi nggak pernah marah nggak pernah mangkel nggak pernah harus jujur sama terbuka sama anak istri Mungkin ini salah satu pertunjuk dari keuntuhan dari Bapak yang masih ada kejawa-kejawa iya sakit hati pun iya Coba kan kita berusaha untuk ikhlas gitu nggak boleh dendam nggak boleh dendam gua tidak apa-apa kamu jangan takut nggak punya uang jadi bantunya orang tapi kamu jangan takut nggak punya uang memang saya kurang mas ekonomi tapi saya saya alhamdulillah tiap Jumat ini soalnya masih ada yang lebih lebih-lebih susah dibangkaya hidup saya masih percaya kok Bapak ada di sini bener kalau memang ternyata jika ini benar mungkin ini memang regeti dari Bapak ya ya tapi saya juga harus konfirmasi dulu di Bantung ini dulu saya mohon maaf sekali dulu pernah kejadian bahwa kodernya itu tidak sesuai ini belinya di asli beli maksudnya beneran beli enggak beneran beli enggak ada masuk modifikasi ini ada-ada selamat 100, 200, 300 juta Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Selama ini yang berkorban Buat kami Memberikan support Buat kami Tanpa ada pampri Terima kasih Bapak Sampai Bapak meninggal Bapak 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 itu yang dua persatu Bagi saya Bapak Ijitan Terima kasih Terima kasih Sangat besar sekali Saya gak duga ini nyata banget Dan Benar-benar di luar nalar semuanya Buat kami Insya Allah Menjadi manusia yang lebih baik lagi Dan serupa ikitan Lebih Jaya lagi Lebih bisa Membahagiakan Semuanya Memberikan manfaat bagi semuanya Oke sahabat di cinta Seperti biasa Kita bawa Ibu dan Bapak Ke bank berdekat Untuk kita setorkan secara punai Kita sudah selesai ini Setoran di bank Jadi kita sudah Setor uang hadiahnya tadi Masukkan ke bank Dan sudah resmi Menjadi milik pemenang Jangan lupa caranya Beli ikitan Buka tutup botolnya Dicek tutup botolnya Siapa tahu Kamu adalah Mendadak Jutawan berikutnya Bye bye